Kalau dilihat peristiwanya, itu kan ada dua sebenarnya ya. Satu, mengambil barang dengan tidak mau membayar, itu kan pencurian. Kalau dalam hukum itu bisa dikualifikasi sebagai pencurian. Artinya, begitu ada orang mengambil barang yang bukan miliknya, kemudian dia pergi, padahal barang itu adalah barang berharga, meskipun dilihatnya secara ekonomi tidak terlalu besar, tapi dia sudah melakukan pencurian, karena dia mengambil barang orang lain secara melawan hukum. Melawan hukumnya itu tidak payahnya itu. Kemudian itu ketahuan. Kemudian, peristiwa itu di-upload di media sosial. Di-upload di media sosial. Kemudian, si ibu ini marah. Begitu kan? Jadi ada dua peristiwa. Satu, pencurian. Satu, ada yang merasa pencurian. Nah, jadi ada dua peristiwa pidana. Kalau perspektifnya pidana itu dua peristiwa pidana. Nah, siapa yang salah? Gitu kan? Siapa yang salah? Tentu saja, kalau mau disalahkan, ya dua-duanya salah. Yang pertama, si ibu kenapa ambil barang nggak bayar? Barang nggak bayar. Iya, itu pencurian. Nah, kemudian, kalau benar, udah diselesaikan. Kemudian dia meng-upload peristiwanya. Gitu ya. Tanpa dia menjudge atau menghakimi bahwa ini loh, ada pencurian di toko saya ini pencurinya. Gitu ya. Tanpa dia pakai kalimat itu. Sampai di situ sebenarnya nggak ada masalah. Medcom.id, a part of Media Group Network.